Oke untuk keluhan yang saya rasakan untuk mobil Grand Levinas saya yaitu yang pertama rakstir itu bunyi ketika dibelokkan itu bunyi klok 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 dibalik-balik itu bunyi yang kedua ketika ada polisi tidur itu ketika mendarat afterlanjak ke polisi tidur terus mendaratnya agak berpuncet klok 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 disitu yang kedua yang ketiga ketika melihat Medan Bampi itu ada bunyi-bunyian cukup 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 gitu yang keempat itu ketika perpindahan gigi ketika kita maju itu pindah giginya seperti apa itu agak berat sih yang saya rasakan agak berat ternyata salah teknik aja karena saya baru pegang Grand Levinas setahun ini baru tahu ini ilmu ketika mendah apa namanya transmisi dari parkir parking ke D mau jalan atau mau mundur seperti itu yang keempat itu mengenai ketika kemarin saya bawa ke Batu Raden kan daerah Batu Raden Purwokerto kan dataran tinggi itu agak ngempos gitu untuk manjaknya itu itu ada kick down dalam tapi berasa mobil nggak nggak ada lajunya gitu agak ngeri karena memang saya baru pegang Matic yang pertama yang kedua baru pegang Livina jangan lupa subscribe dan komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini kita akan membahas tentang mobil yang saya punya yaitu Nissan Grand Levinas tahun 2016 Matic keluhannya saya merasa ini di depan ini agak berbunyi-bunyi nggak enak tuh ketika melewati polisi tidur kemudian kayaknya agak miring ke kanan gitu ketika kita jalan saya tadi udah konsultasi hari ini udah konsultasi tadi sementara sama Olem Danu dari GSM Garuda Sakti Motor yang saya tahu juga dari YouTube yaitu YouTube channelnya ProLevo yang sering membahas tentang Nissan kelebihanan kekurangan Nissan solusinya segala macem dan dia juga buka bengkel di Garuda Sakti Motor di daerah Gading Serpong barusan ya Alhamdulillah sih kita ketemu baik Om Danu saya ketemu Om Danu baik orangnya dia ngasih konsultasi gratis untuk identifikasi awal kekurangan atau keluhan-keluhan yang saya rasakan di mobil Grand Levinas saya ya dan ingat gratis gitu Alhamdulillah untuk konsultasi datang saya langsung datang ke sana karena sebelumnya sudah janjian malam tapi saya belum dapat jadwal antara tanggal 17 atau tanggal 16 Juni 2021 sekarang tanggal 10 2021 tapi saya coba nego sama beliau untuk ketemu langsung dan konsultasi langsung mengenai keluhan-keluhan yang saya rasakan di mobil ini nah itu tadi yang saya rasakan yang setelah kita ketemu tadi Om Danu orangnya baik komunikatif kemudian sarannya sih sarannya untuk yang tidak urgent bagian-bagian yang tidak urgent seperti rakstir memang rakstirnya bunyi dan disampaikan juga untuk Grand Levinas memang keluhannya selain Grand Levinas juga mobil-mobil yang punya elektrik power steering itu rentan sekali kena rakstir gitu dan memang Aila sebelum ini sebelum Levinas saya pakai Aila 2016 juga kena juga rakstirnya gitu rakstirnya kena juga nah ya memang relate dengan omongannya Om Danu sih gitu karena bedanya apa namanya rakstir pada power steering elektrik elektrik power steering itu memang tidak ada pelumas yang melumasi rakstirnya sedangkan di yang bukan elektronik itu memang melumasi power steeringnya gitu jadi sekalian kelemahannya elektrik power steering seperti itu jadi lebih gampang kena istilahnya seperti itu itu disarankan itu tidak urgent tidak begitu mengganggu kenyamanan tapi tadi ada ketemu problemnya memang shock absorbernya itu udah mulai lemah dan memang seperti yang saya rasakan agak miring ke kanan gitu untuk mobilnya ya kok solusinya tanggal 17 kita diminta datang lagi ke sana untuk eksekusi mobil ini untuk ganti power steering eh power steering untuk ganti shock absorber sama tadi ada bunyi-bunyi dari kaliber sama nanti bakal digurah atau di zone up seperti itu seperti apa hasilnya kita coba nanti lihat kita rasakan before dan afternya selisihnya seperti apa dan nanti kita juga coba masukkan ke youtube untuk biaya yang saya keluarkan untuk membetulkan atau servis atau ganti untuk mengatasi keluhan-keluhan yang saya rasakan tadi habisnya berapa di bengkel GSM atau Garuda Sakti Motor oke kita ketemu di pertemuan selanjutnya mantap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita baru saja dari bengkel bengkel nisan bengkel spesialis bukan bengkel resmi yaitu bengkel Garuda Sakti Motor tempatnya Om Dano yang sering keluar di youtube-nya prolevo.id untuk jajan jajan apa aja yang kita lakukan di GSM atau Garuda Sakti Motor kita minggir dulu deh biar aman oke karena juga cuaca hujan kita minggir dulu aja yuk sip untuk jajannya apa aja kita habis 2.765.000 jajannya apa aja tolong komen di bawah itu bagus apa enggak gitu ininya recommended apa enggak dari segi harga ya shock absorber itu 1 juta setengah udah sama pasang kemudian gura atau tune up boot shock pin kaliper terus oli lu promak 30 530 4 liter jadinya 500 kemudian filter oli 45.000 air aki free nah ini dikasih note juga nih nextnya tadi ada ketemu problem baru yaitu lower arm nextnya ketika penggantian 10.000 km selanjutnya itu disarankan lower arm kemudian fill pump karena 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 ketika pagi-pagi ketika pagi-pagi kita manasin mobil itu tuh seringkali kayak kehilangan daya gitu turun kayak kurang bensin gitu awalnya ketika starter awis starter terus agak turun gitu nah itu tadi kata om danu itu indikasi indikasinya itu fill pump nya kotor jadi nextnya disarankan lower arm sama fill pump untuk pembersihan fill pump pengecekan lah ya gitu eee jadi gitu untuk harga segini itu menurut temen-temen itu murah atau mahal tapi kalau dari saya sih dengan pelayanannya di Garuda Sati Motor dengan kita diberikan konsultasi diberikan arahan suggestion atau saran dari om danu langsung kita ketemu om danu kemarin kita sudah janjian sebelumnya saya ke Garuda Sati Motor itu udah konsultasi kira-kira perbaikannya apa aja udah dikasih estimasi dari harga kemudian dari apa kerusakannya dikasih analisa awal lah ya gitu sebelum kita bongkar lakukan pembongkaran ya hasilnya seperti tadi harganya kita habis 2.765.000 jadi kalau di Garuda menurut temen-temen itu worth it apa enggak gitu sih kemudian pengalaman selanjutnya jadi untuk di Garuda Sakti Motor itu menurut kami oke lah ya pertama kita harus konsultasi dulu disarankan konsultasi dulu sebelum melakukan pembongkaran gitu ya dicoba mobilnya ketika kalau hanya di kaki-kaki di mesin ini dicoba langsung sama Om Danu konsultasi sama Om Danu yang kedua kita melakukan booking atau janjian mau dibongkar tanggal berapa kita bisa tanggal berapa janjian gitu dengan rekomendasi dari catatan yang Om Danu analisa awal tadi gitu yang ketiga setelah kita janjian itu satu hari sebelum kita diingatkan untuk besok mempamanya sekarang nih kemarin saya sudah diberikan peringatan bukan peringatan ya diingatkan untuk melakukan servis disana karena udah janjian gitu yang keempat kita harus datang ke lokasi ya sesuai janjiannya kalau tadi saya janjian jam 9 itu datang jam 9 ya gak lebih dikit gitu ya langsung dilakukan pembongkaran dari jam 9 sampai jam sekarang jam 2 jadi at least berapa jam tuh hampir 6 jam ya 4 jam lah ya 4 jam lebih 4 jam dengan apa namanya yang dilakukan perbaikan seperti tadi seoli ganti oli kemudian gura ganti di software segala macam kemudian dilakukan scanning pakai komputer dianalisa apa saja yang terjadi kerusakannya melalui komputer melalui sistem gitu kemudian yang terakhir kita dilakukan pengecekan akhir nyobain mobilnya sebelum kita lakukan pembayaran itu sama Umdanu langsung sebalik kita konsultasi lagi kemudian di servis kemudian hari atau keluhan-keluhan yang masih kita rasakan sama Umdanu so far sih kalau menurut saya sih buktif lah ya dengan ilmu pengalaman yang Umdanu punya kemudian pelayanan beliau dan timnya sih asik-asik gitu ya kita bisa langsung konsultasi sama enaknya di bengkel spesialis bukan di bengkel resmi itu kita nggak terima jadi memang tapi kita bisa konsultasi langsung sama mekaniknya gitu apa saja keluhannya apa saja yang ditanyakan sama mekanik kita langsung tanyakan dan bisa langsung dapat jawaban mekaniknya asik-asik pengalaman menurut saya kalau ada ini dia nggak bisa langsung kontak Umdanu Umdanu langsung ngarahkan langsung ekskusi gitu so far so good sih menurut saya jadi menurut teman-teman menurut saya rekomendasi di rekomendasi inapangga buat teman-teman yang ada di Jabodetabek khususnya di daerah Serpong itu Garuda Sakti Motor untuk pengguna Nissan seperti saya merek Nissan dan Datsun kalau di sana itu spesialis Nissan Datsun kalau saya pakai mobil Nissan ya saya sarankan Nissan di sana recommended kemudian kita bisa konsultasi sama teman-teman yang yang juga juga ketemu di sana gitu ada beberapa orang yang kemarin ketemu pakai ekstril keluhannya apa AC kaki-kaki sama kelistrikan kemudian mesin itu tadi sih dijelaskan oke lah kemudian tadi udah izin sama Om Danu untuk boleh jadiin konten usah beliau Garuda Sakti Motor disipersilahkan kalau jelek bilang jelek gitu beliau bilang gitu yowis tapi sementara itu sih menurut-sementara menurut saya bagus lah gitu dibanding sama kalau dibanding sama bengkel resmi ya 11-12 lah ada plus minus gitu tapi bagus lah menurut saya sih tapi untuk teman-teman yang seneng terima beres terima jadi gitu tanpa harus pengen tahu macam-macamnya perintilan-perintilannya ya di bengkel resmi oke lah gitu jadi sekian dulu video kita kali ini sebelum kita akhiri jangan lupa like subscribe bila video ini dirasa bermanfaat bisa share ke komunitas ke grup-grup grup-grup Nissan khususnya Nissan Grand Livina itu bisa kita rekomendasikan Garuda Sakti Motor boleh dicoba disana gitu tapi ya itu harus janjian saya janjian dari seminggu sebelumnya gitu oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih